Yasmin Wadblad, pemirsa, ini cantik banget loh ya Indonesia tapi ada keturunan Inggrisnya, aduh luar biasa Tapi sayang sekali sudah ada yang punya, coba kalau belum Ya kenapa? Kalau belum ya aku juga ngapain berikutnya Oke, jadi sekarang ini Yasmin akan bercerita dengan kita Dimana kemarin ini mengelar acara syukuran 7 bulanan pemirsa Dan ini menggunakan adat Jawa Solo Dan katanya ini bener-bener sebuah kehormatan bisa melakukan syukuran dalam adat Jawa Solo ini Katanya juga berharap semua nanti persalinannya bisa lancar Aduh aku penasaran sekali seperti apakah seorang Yasmin Wadblad dengan busana Jawa Solo Aku penasaran, pasti semakin ayu semakin cantik ya Ganti kamu ya, muji terus ya Berikutnya ikutannya untuk Anda Penantian memiliki anak pertama tengah dirasakan Yasmin Wadblad dan sang suami Abi Apto Dan ketika kehamilan Yasmin sudah memasuki bulan ke-7 Hari Rabu yang lalu bertempat di kediaman mereka Pasangan yang menikah pada Desember 2013 lalu tersebut Menggelar acara 7 bulanan Dalam acara yang mengusung adat istiadat Jawa Solo tersebut Yasmin yang ditemui tim Insur Jumat kemarin menjelaskan Dirinya senang karena bisa menggelar acara yang syarat dengan tradisi dan budaya Jawa Kemarin Alhamdulillah habis melaksanakan 7 bulanan dengan adat Jawa, adat Solo Jadi itu prosesnya ada awalnya dari sungkeman, habis itu siraman Setelah siraman itu ada adat-adat lain dimana yang apa Mama aku sama mertu aku harus kayak gendong kelapa Terus abinya juga harus memotong kelapa gitu Kalau muncrat katanya laki kalau beleber perempuan Terus aku dipakein kain kebayang 7 kali Jualan rujak Udah abis itu makan-makan Udah sih acaranya sebentar tapi seru dan lucu sih Sebenarnya dari orang tua suami Soalnya kan yang Jawa mereka Dan ini kan anak pertama dari kita berdua gitu Jadi lebih baik kalau kita lakuin tradisi inilah Yasmin mengaku memang tidak secara berlebihan menggelar acara 7 bulanan tersebut Selain sederhana tamu yang diundang pun hanya untuk kalangan terbatas saja Bagi Yasmin walau acara 7 bulanannya sederhana Ia merasa mendapat kehormatan Sebab di saat menggelar pernikahan dahulu Keluarga tidak sampai membuat acara dengan konsep adat-istihadat Jawa Solo Seperti acara 7 bulanannya itu Ya yang datang tuh cuman keluarga dekat juga Gak semua keluarga yang jauh-jauh juga diundang Hanya keluarga dekat dan sahabat dekat Prosesnya cuman sebentar Kita cuman 2-3 jam Makan siang Abis itu acara udah selesai Simple dan yang datang cuman orang-orang terdekat sih Karena kemarin kayak suasananya juga enak banget Karena yang datang cuman keluarga dan sahabat Jadi juga gak rame, gak riweh Terus suasananya juga enak Gak padet Terus udaranya juga lagi Untung kemarin juga gak terlalu panas Terus Apa ya Lebih kekeluargaan aja Lucu sih Soalnya kayak Waktu kita nikah aja Kita gak pake adat gitu ya Tau-taunya pas hamil Malah pake adat Jawa nya gitu Jadi lucu sih Dan aku kan bukan orang Jawa gitu Jadi melakukan Apa ya Tradisi kayak gitu Menurut aku bermakna Dan Seru sih Prosesnya seru banget Walau dalam acara tujuh bulanan Orang tua serta mertua tak secara langsung memberikan ujangan Yasmin sendiri bisa memetik hikmah dan makna sesungguhnya dari acara tersebut Yasmin tentu menyadari dibuatnya acara tujuh bulanan Tak lain untuk menjaga dirinya tetap sehat dan selamat Sampai proses melahirkan nanti Wajangan dari orang tua gak ada sih Maren Cuman Yang aku bisa ambil di tujuh bulanan itu Kemaren Sebenarnya Dari adat itu terlihat teriwa Tapi sebenarnya Maksudnya ada makna-maknanya lah Di balik Tradisi-tradisi itu Misalnya kayak dari siraman itu kan Kayak memandikan Membersihkan lagi Terus Sungkeman Mungkin meminta maaf Pada orang tua Terus Apa ya Yang aku mesahin telur atau apa gitu Pokoknya ada maknanya lah di balik itu semua gitu Tapi aku juga gak tahu apaan sebenarnya Sementara itu memasuki bulan ketujuh kehamilannya Yasmin mengaku tengah semangat untuk berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan Selain itu Ia pun juga sedang giat berolahraga Untuk memperlancar proses persalinannya nanti Lagi Mulai Apa ya Sekarang masuk tujuh bulan Lebih Semangat mau belanja-belanjanya gitu Mungkin kalau nanti pas udah lapan bulan kali Masuk sembilan bulan kali mulai deg-degan Sekarang sih belum masih pengen belanja-belanja Lebih hati-hati sih Lebih sekarang Justru tapi aku masuk Bulan ke enam Tujuh ini Kemarin aku lebih banyakin olahraga Karena Pas awal-awal kan Emang Terima kasih 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 Terima kasih